Ada kabar mengejutkan dari warga negara Indonesia yang berada di Singapura. Ternyata setiap tahun nih ada ribuan WNI yang pindah ke warga negaraan dan kemudian memilih menjadi warga Singapura. Yang paling banyak adalah mereka yang berstatus sebagai mahasiswa. Kabar bilannya ribuan WNI menjadi orang Singapura diungkapkan dirjain imigrasi kementerian hukum dan HAM Silmi Karim. Kata Silmi, fenomena ini terjadi tiap tahun. Ada ribuan WNI yang memilih meninggalkan ke warga negaraan Indonesia dan pindah jadi orang Singapura. Mereka yang memilih jadi orang Singapura didominasi oleh kalangan mahasiswa dan usia produktif. Yang ini ada usia antara 25 hingga 35 tahun atau lebih dikenal dengan sebutan Genzi. Silmi bilang Indonesia bakal kehilangan banyak sumber daya manusia karena terus bertambahnya jumlah kaum intelektual yang berpindah warga negara. Menurutnya betul kerjasama untuk menanggulanginya. Berdasarkan data dirjain imigrasi, Pemirsa hingga April 2023 tercatat 329 orang Indonesia telah berpindah ke warga negaraan menjadi warga negara Singapura. Jumlah ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat hanya 286 orang. Dan berikut datanya, Pemirsa. Pemirsa angka seribu orang ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Benarkah kemudian setiap tahunnya orang Indonesia termasuk mahasiswa pindah warga negara menjadi warga Singapura? Kita akan tanyakan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Pak Suryo Pratomo. Selamat siang Pak Tommy. Dirjen imigrasi ini menyebutkan Pak Tommy setidaknya ada seribu mahasiswa Indonesia beralih ke warga negaraan menjadi warga Singapura setiap tahunnya. Benarkah? Dan apa kata rata-rata faktor penyebabnya Pak Tommy? Data pertindahan keluarga negara ada di Dirjen Ahu, di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya Pak Dirjen Imigrasi, Pak Silmi Karim, mendapatkan informasi dari Pak Dirjen Ahu. Dan memang jumlahnya tahun lalu kekita seribu, tahun sebelumnya juga seribu orang. ...has plunged into recession, putting it on course for its worst ever slump. The city-state's GDP shrank by a record 41.2% of only 0.0%. Ikut orang tuanya. Dan biasanya mereka sudah sekolah sejak mungkin ST, kemudian SMP, ada yang juga college. Itu yang membuat mereka kemudian sudah merasa nyaman tinggal di Singapura. Dan kemudian ketika mereka sedang lulus sampai sajana misalnya, kemudian mereka melihat bahwa opportunity untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Singapura lebih mudah, lebih jelas gitu. Sehingga kemudian mereka memilih untuk menetap di Singapura. Jadi memang tidak tiba-tiba ini pasti proses yang sangat panjang, karena saya lagi pergantian kewarganegaraan ini kan berkaitan dengan sesuatu yang jangka panjang untuk kehidupan dia. Dan orang kalau sudah berganti kewarganegaraan, nanti akan kesulitan untuk kembali menjadi warganegaraan Indonesia. Tetapi hal yang sama terjadi dengan warga Singapura, ada juga yang menjadi warga Indonesia. Beberapa menghubungi saya misalnya, mereka minta dibantu untuk prosesnya bisa dipercepatkan. Tapi saya lagi, proses untuk mengganti keluarga, berganti kewarganegaraan itu kan memang bukan proses yang pendek, proses yang cukup panjang. Dan sehingga kemudian butuh waktu sekitar 6 tahun, mungkin 6-4 bulan atau 1 tahun untuk proses itu berjalan. Dan kayak lagi, resiprokel, ada orang Singapura menjadi WNI, ada WNI menjadi Singapura. Saya kira ini fenomena yang bukan hanya terjadi di Indonesia. Baik Pak Tommy, tetapi Indonesia ini kan punya banyak anak bangsa yang pintar dan punya skill luar biasa, begitu. Nah ketika mereka kemudian memutuskan pindah ke warganegaraan, pasti ada beberapa hal yang menggoda, begitu ya. Tentunya hingga mereka kemudian mengambil keputusan ini. Tentunya ini menjadi PR bagi kita. Apa yang kemudian perlu dan harus dilakukan untuk resiprokelan fenomena ini, Pak Tommy? Menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa ditahan, apalagi di era keterbukaan seperti sekarang. Yang menjadi tantangan adalah apa kemudian pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Ada lagi, yang kita hindari kan terjadi brain-brain. Jadi orang-orang yang terbaik itu pergi keluar dan kemudian mereka mengaktualisasikan dirinya di luar negeri. Nah yang kemudian harus kita lihat, mengapa orang memilih untuk mengaktualisasikan dirinya di negara lain dibandingkan di Indonesia. Ada hal-hal apa yang kurang terjadi di Indonesia, ini tentunya harus menjadi introspeksi bagi kita. Kalau memang kita ingin membuat keluar dan negara Indonesia tetap menjadi brain-brain, ya harus dibuat suasana yang memang lebih nyaman, lebih kondusif, lebih menyenangkan, dan lebih terbuka ruang, kayak lagi, untuk mengaktualisasikan diri. Karena manusia itu kan kita sama-sama ketahui disebut sebagai homo abel, mereka itu harus bekerja. Orang bekerja itu bukan hanya sekedar untuk cari kaya, orang bekerja itu untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri bagi warga negara itu penting dan ini adalah tantangan kita. Bagaimana orang-orang misalnya, tahu kok ya kan, Presiden bisa berharap, misalnya Pak Mas Aymun lagi untuk kembali ke Indonesia. Saya bertemu dengan Mas Aymun. Soalnya kan, apakah ketika saya pulang ke Indonesia, ada ruang yang cukup bagi saya untuk mengaktualisasikan diri? Apakah ada ruang yang cukup untuk anak-anak mereka, tiga, empat anaknya Pak Mas Aymun itu untuk bisa menghidikan pendidikan yang baik? Karena itu mengapa dia memilih menjadi PR, dan walaupun dibintang Presiden kembali mereka, dia mengatakan, saya tinggal di Singapur saja, saya jadi di Permanermanerman, tapi itu tetap warga negara Indonesia. Nah, tentunya kan kita inginnya seperti diingatkan Presiden, Pak Aymunnya pulang. Tetapi ketika pulang, apa yang akan dihidikan kepada Mas Aymun supaya mereka, dia bisa berkembang, dia bisa ada ruang yang cukup bagi Mas Aymun untuk apakah dia akan jadi orang seperti Steve Jobs, atau seperti Bill Gates, atau seperti Elon Musk. Ini kan, sekali lagi, lingkungan itu yang orang itu, sekali lagi hidup membutuhkan lingkungan yang baik, dan inilah tantangan kita bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang baik, sehingga halapan kita, orang-orang terbaik tetap tinggal di Indonesia, dan brain drain itu tidak terjadi. itu adalah harus upaya kita bersama dan kesetakatan kita bersama untuk bagaimana membangun Indonesia yang selain. Baik Pak Tommy, terima kasih atas ketersediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, dan pemirsa demikian wawancara kita dengan Dota Besar Republik Indonesia untuk Singapura.